Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kang Rufiq yang mana kali ini saya akan memberikan tutorial tentang istastory instagram yang terbaru terbaru yang katanya teman-teman itu bisa nge-prank yang melihatnya disitu contohnya seperti ini seperti ini ini pada anak panah itu foto Instagram saya itu namanya Kang Rufiq yang belum follow silahkan di follow nanti kami fallback ya itu tapi ketika nanti dilihat di Instagramnya orang lain akan berubah menjadi foto profil Instagram yang melihatnya Oke saya contohkan gini saya mau lihat pakai akun lain di sini ini kita lihat ini Instagram saya gambik kita lihat di sini nah disitu terlihat pada anak-anak itu yang muncul bukan foto saya tapi foto Instagram yang melihatnya caranya gimana Oke kita mulai sekarang pertama-tama kita cari background ground putih dulu di Google Chrome kita cari dulu ground putih ini lebih mudah background putih ini kami sudah buat tadi yang putih akan dicari sendiri mana yang cocok ground putihnya sini background putihnya banyak seperti agak lembut biasa ini agak banyak terserah mau milih yang mana background putihnya yang penting putihnya putih polos itu putih polos saya sudah punya background background putihnya tadi sudah download sekarang kita lanjut ke buat start story-nya kita buat story-nya sekarang ini sudah putih lalu kita tekan geser ke atas bagian bawahnya geser ke atas ke atas bagian gunanya kita cari komentar komentar sini ada namanya pendapat silahkan ditulis terserah apa yang kalian mau kita coba kasih pendapat beriuk nah kita kasih gitu oke oke saja setelah itu kita gini kan dibikirkan sampai gitu kenapa kita kasih bukti soalnya biar lebih enak untuk nge-pranknya lah lalu kita tulis juga sini sama book ber yuk tuh lu kasih warna hitam biar warna hitam biar kelihatan lu kita kasih anak panah terserah kalau saya anak panahnya pakai buat sendiri nah anak panahnya jadikan hitam ini nah itu kira-kira seperti itulah habis itu habis itu kita oke lalu kirim ke Instagram ke istastory-nya itu terbagikan Oke kita tunggu hingga selesai Hai sudah selesai kita coba lihat di akun Instagram yang saya satunya nah kita lihat apa yang terjadi nah itu kan yang terlihat foto yang melihat tuh tuh cukup sekian tutorial nantinya mohon maaf semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati